Nyokap gue ini bukan, bukan tipe yang gue yang masak gitu, Baru dia Cina asli, Ngkongo itu datang dari Cina, Ngkongo tuh yang jadul banget ya, Kalau ngomong masih kayak stereotype yang lo liat di TV, yang ngomongnya tuh oe, gitu. Oe, Cina. Jadi alam lu Cina kelihatannya. Apa aku bilang? Ya lo aja ngomongnya gitu lah. Begitu keangkatan nyokap gue udah lebih modern, nyokap gue ngomongnya gak kayak gitu. Ngomongnya sama temen-temennya pasti, gue, gue ya. Tapi bedanya kayak gini, kalau kita ngomong biasa kan gue lo. Kalau nyokap gue gak ada yang buatnya, gue, gue orang. Lu orang. Lu orangnya gue orang, Cina bilang gue cakoy, gue tau. Lu orang, lu orang. Gitu, ngomongnya gitu. Terus kita, ala gue gak suka lah sama lu orang lah. Lu orang Bocengli lah. Kau Bocengli? Bocengli tuh sampe gak fair, gak asik lah gitu. Kayak gitu kalau ngomong, tau gak tuh. Tapi nyokap gue, nyokap gue nih, apa? Punya toko, pedagang, tapi dia punya satu skill yang gue kagum banget. Dia jago banget kalau ngitung duit. Padahal gak pernah terjadi bang. Ya kagum gue kalau ngitung duit. Gitu. Jago banget. Nasib itu hari, gue lagi kedaten pengusin ATM. Gue melakukan aktivitas setor gunai. Terus gue setor tunai kan, gue masukin duit gue. Gitu. Terus dihitung sama di... Gitu. Akurat banget. Canggih banget ya mesinnya. Aku curiga dan cinci di dalamnya tau gak lu. Sekali-kali ya datang ke mesin setor tunai. Gue cek, gocengang lecak. Gue masukin dengan gocengang lecak, masukin ke situ. Ntar cincinya keluar, eh lu orang gocengli. Cina kalau udah urusan gue, aduh dah, cari banget Apalagi, apalagi kalau udah urusan ke kondangan ya Gue paling sebel, gue sebagai Cina gue merasa malu kalau gue ke kondangan Cina Kenapa itu masalah angkau, jadi nomorin itu loh, mungkin lo pernah ngalamin Coba-coba disini ada yang Cina kan? Cina mana suaranya? Cina! Kenapa orang Cina rata-rata soaranya cemperin? Lo mungkin yang Cina pernah ngalamin, atau mungkin lo bukan Cina tapi lo datang ke kondangan orang Cina Angkau lo dinomorin, men Jadi gini ya, kalau lo datang ke kondangan orang Cina Kan begitu datang kan ngisi buku tamu Misalnya Hermes, nomor 21 Nah, pada saat lo ngasih angkau nya ke dia, sebelum dia masukin ke kotaknya, itu dinomorin dulu 21 Serius, itu jadi lo ketahuan isinya berapa gitu Gue tanya sama nyokap gue, kenapa harus kayak gini Kata, ya tapi kan kalau keluarganya dia resepsi juga, kita bisa tahu harus ngasih berapa Ya kira-kira sama Babi guling dia, gue liat Angkau nya 7500 Itu uang banyak deh Atau mungkin ya, misalnya lo lagi resepsi Ketua panitianya lagi cleaning-cleaning inspeksi Terus ada bocah kecil kan kalau di kondangan seperti itu ya Anak kecil lari-lari bikin pusing Terus dia panggil lagi asistennya Wih, sini Ini anak siapa, sini lari-larian Terus asistennya, kok ini anak angkau nomor 23 Masihnya cetiau Ini anak siapa lari-lari jagain, nanti dia jatuh Gua berbantu Gua berbantu Benda perlakuannya nih Perlakuannya beda ya Perlakuannya beda ya